Asisten Potensi Maritim Aspotmal, Kasal Majenten Imar Nur Alamsyah, mengunjungi keluarga besar Lanal Sabang pada Kamisori. Kegiatan ini merupakan kunjungan safari Ramadan tahun 2022, sekaligus melaksanakan sejumlah agenda di Sabang. Asisten Potensi Maritim Aspotmal, Kasal Majenten Imar Nur Alamsyah, SEMM, MTR Han, mengunjungi keluarga besar Lanal pada Kamisori. Rombongan tiba sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Mako Lanal Sabang dan disambut oleh Komanda Lanal Sabang Kordel Laut PRD Sunario dan prajurit Lanal Sabang dengan kalungan bunga dan tarian selamat datang dan pengalungan bunga oleh siswa cilik TK Hang Tua. Aspotmal, Kasal Majenten Imar Nur Alamsyah, dalam keterangan persnya kepada Awak Media, mengatakan tujuan kunjungan kali ini guna melaksanakan perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Markono untuk melaksanakan kegiatan pembinaan potensi maritim dan safari Ramadan bersama masyarakat di Kampung Bahari Nusantara maupun calon tempat yang akan digunakan sebagai Kampung Bahari Nusantara. Saat ini kami ada di Sabang untuk melihat bagaimana kegiatan-kegiatan pembinaan potensi maritim yang dilaksanakan di Sabang dan khususnya dalam bulan puasa ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan promador bersama di sini. Kemudian melihat bagaimana para prajurit-prajurit Angkatan Laut yang ada di pos-pos terdepan, kemudian melaksanakan bagaimana yang sudah disiapkan oleh Kampung Bahari Nusantara. Jadi secara khusus adalah melihat bagaimana pembinaan potensi maritim di wilayah perbatasan. Dalam kunjungannya, Aspot Markasal melaksanakan komunikasi sosial dengan prajurit di perbatasan dan aksi sosial berupa pembagian sebagus sebanyak 244 paket. Dikatakan dalam tahun ini ada beberapa agenda kegiatan yang dilaksanakan bertaraf nasional, di antaranya pembangunan Kampung Bahari Nusantara yang saat ini sudah berdiri sebanyak 21 lokasi dan dicanangkan sebanyak 69 tempat, termasuk Lanal Sabang yang akan diresmikan secara bersama-sama oleh Kepala Staf Angkatan Laut bertepatan dengan HUT TNI Angkatan Laut pada tanggal 10 September 2022 mendatang. Dari Sabang, Mahfud Teferiace melaporkan. Dari Sabang, Mahfud Teferiace melaporkan.